Halo teman-teman internet, bagaimana kabarnya? Harusnya saya sudah bikin video, beberapa video sih Ada beberapa ide video yang harusnya dieksekusi Tapi tingkat kemalesan yang lagi cukup tinggi Mungkin seiring dengan nilai tukar dolar yang Rupiah yang melemah, dolar yang maik Saya mau share mengenai Saya mau share mengenai hari lahir bangsa Indonesia Jadi saya punya pemikiran, bukan hanya saya aja sih Sebenarnya mungkin orang lain juga udah ada Dan saya pernah baca juga sih orang lain Saya pernah baca juga orang lain menuliskan Bahwa hari lahir bangsa Indonesia itu tanggal 28 Oktober 1928 Orang tua saya sendiri, bapak saya sendiri Percaya bahwa hari lahir bangsa Indonesia adalah tanggal 28 Oktober 1928 Itu bukan 17 Agustus 1945 Jadi untuk kepentingan Bikin video Mengenai hari lahir bangsa Indonesia itu Saya cari Beberapa sumber gitu, termasuk di Youtube itu Ketemulah ini satu video ini Yang menurut saya ngaco Gitu Ada-ada kengacoan ya Nggak semuanya ngaco, tapi ada satu titik penting Yang ngaco Dari JJ Rizal Seorang sejarawan Yang Ya dia Poinnya mengenai Poin video itu mengenai sesuatu yang lain Gitu loh Dari Sumpah Pemuda Tapi yang esensinya Sumpah Pemuda sendiri Dia Gagal paham Tonton aja video ini Dari klip ini 28 Oktober Bertahun-tahun kita mengenalnya Sebagai peringatan hari Sumpah Pemuda Pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 sendiri Dimana para pemuda dari penjuru Nusantara berkumpul Dalam kegiatan Kongres Atau dikenal pada saat itu dengan istilah Kerapatan Pemuda Videonya rapi ya Buatan Sketchagram Rekavisual Maskahnya yang dari JJ Rizal Kongres Kerapatan Pemuda itu Merupakan salah satu upaya Dalam melawan kekuatan kolonialisme Ketika itu Yang berusaha menguasai alam pikiran bangsa Indonesia Agar senantiasa patuh Dan tunduk pada kolonialisme Belanda Dan hilang identitasnya Sebagai bangsa Indonesia Yang berdaulat dan merdeka Dan hilang identitasnya Sebagai bangsa Indonesia Yang berdaulat dan merdeka Kan pada waktu itu Kan belum ada yang namanya bangsa Indonesia Tanggal 2 Sebelum Sumpah Pemuda Siapa sih yang tahu mengenai bangsa Indonesia Jangankan orang Turki Jangankan orang Amerika Orang China Atau orang manapun juga di dunia ini Jangankan mereka gitu Orang Jakarta aja Atau orang Jogja Orang Jawa Yang gak jauh-jauh dari Jakarta gitu Berapa orang sih yang tahu gitu Mengenai bangsa Indonesia pada waktu itu Mereka hanya tahu Mereka bangsa Jawa Atau orang Jawa Orang Sunda Orang Sumatera Orang Nampung Orang Talembang Orang Melayu Orang Nambon Orang Makassar Hanya tahu itu Kok bisa-bisanya bilang bahwa Supaya Hilang identitas bangsa Indonesia Gitu Belum ada identitas bangsa Indonesia Pada waktu itu Sebagian besar orang Atau sebagian besar masyarakat Indonesia Tahunya bahwa Tahun Pada tanggal 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia Nah 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 Kalau saya bilang enggak Justru pada tahun 1928 Pada tahun 28 Oktober 1928 Itulah Bangsa Indonesia lahir Pada tanggal 17 Agustus 1945 Itulah baru Negara Indonesia Merdeka Atau didirikannya negara Indonesia Sebagai wadah dari bangsa itu Saya sebenarnya mau bikin video Komplit Yang lebih komprehensif Dan saya bikin nanti Saya janji Saya bikin Video komprehensif Mengenai Hari lahir bangsa Indonesia Kira-kira begitulah Mengenai Sedikit catatan saya Mengenai kacauan sejarah Bangsa Indonesia Yang Kalau dibiarkan ya Semakin Parah ya Saya pikir sih Wajar sih Kalau misalnya Bangsa ini Gampang dipecah Karena memang Hal-hal yang esensial itu Enggak dapat penghormatan Atau apresiasi yang cukup Yang layak gitu Misalnya hari lahir bangsa sendiri itu Enggak Kurang diapresiasi Saya pikir Salah satu aspek penting Dari identitas Sebuah bangsa Atau identitas Apapun juga Termasuk identitas diri Itu adalah Tanggal lahir Atau hari lahirnya Dan Indonesia Menurut saya Bangsa Indonesia Hari lahirnya adalah Tanggal 28 Oktober 1928 Oke Bagaimana menurut Anda Bagaimana menurut teman-teman Internet Silahkan tulis di kolom komentar Saya pasti lihat Dan saya pasti jawab Kalau mau bikin video Mengenai ini Sangat saya sarankan Sampaikan pendapat Anda Mengenai bangsa Indonesia Apalagi Tengah kacauan Hari ini Mudah-mudahan bisa Menjadi sesuatu Menjadi Sumbangan berarti Buat bangsa kita Merdeka Selamat menikmati Selamat menikmati